Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Di video kali ini gue akan bahas sebuah proyek NFT ya Dan juga proyek NFT ini dibilang cukup oke, cukup terkenal, baik yang request Kenapa? Karena dia ini sudah berpartner dengan salah satu pembuat game yang cukup terkenal ya Itu Tencent Game ya Jadi dia sudah berpartner dengan Tencent Kita lihat seperti apa proyeknya ya Jadi nama proyeknya itu adalah Epic Prime Website itu adalah EpicPrime.com Sebenarnya dia juga ada satu website lagi itu Epic.gg Cuma nggak tahu kenapa gue nggak bisa buka websitenya Jadi disini website itu kita bukannya di EpicPrime.com aja ya Sekarang kita lihat dulu di CoinMarketCap-nya, kita lihat statusnya Kalau di CoinMarketCap, itu dia punya maksimal supply di angka 2 miliar ya 2 miliar token Lalu disini rankingnya sih, rankingnya saat ini dangka 2.748 CoinMarketCap Sifatnya token dia ada di jaringan Ethereum maupun di jaringan BSE Jadi nanti kalau teman-teman tertarik membeli, teman-teman juga bisa membeli di jaringan Binance Smart Chain Itu di PancakeSwap ya Lalu kita bisa lihat harganya saat ini 0,7 dolar per satu tokennya Dimana dia sudah naik 34% pada hari ini ketika video ini dibuat Untuk market capnya, kalau teman-teman cek di Pukoin, ini untuk market cap yang di BSE ya Dengan pairing Binance USD itu total 20 juta market cap Oke, 20 juta USD Jadi di BSE sendiri market capnya masih kecil sekali Nah kita lihat untuk chartnya Chartnya ini kalau kita ambil time frame itu dari awal, dari all Dari awal banget Ketika dia pertama kali listing di coin market cap itu dia terjadi penurunan Ketika dia turun, koreksi itu cukup lumayan lama ya Butuh beberapa bulan Sampai dia mulai terkena lagi dan mulai nge-pump lagi nih Jadi saat ini dia sudah mulai nge-pump 34% Nah sekarang kita lihat apa itu Epic Prime ya Kita lihat ya, disini teman-teman bisa baca Di Epic Prime ini Si Epic Prime ini memiliki lebih dari 300 klien video game Epic adalah perusahaan teknologi lisensi NFT global terkemuka Yang menempatkan merek ke dalam video game Untuk menghasilkan item dan pengalaman digital premium Bagi lebih dari 1 miliar game di seluruh dunia Dengan ekosistem digital terbesar Dengan ratusan merek hiburan paling populer di dunia Lalu Epic secara luas dianggap sebagai Pemimpin industri blockchain yang menghasilkan kolaborasi Untuk koleksi digital Berlisensi premium NFT dan pengalaman eksklusif Yang didukung oleh teknologi lintas rantai eksklusif Yang dapat dioperasikan Epic adalah perusahaan NFT pertama Dan satu-satunya yang melakukan kesepakatan Dengan perusahaan game AAA untuk NFT Klien termasuk Viacom CBS, Warner Music, Garena, Tencent, dan Universal Untuk mempelajari dan banjir teman-teman bisa klik link berikut ya Jadi intinya si Epic Prime ini Itu dia sudah bekerjasama dengan berbagai pihak yang cukup terkenal Seperti Tencent, lalu ada Garena, ada Warner Music, dan lain-lainnya Jadi memang dia ini bisa dibilang sebagai NFT marketplace-nya Yang kurang lebih menampung Berbagai NFT yang memang sudah premium, sudah terkenal Bukan NFT yang bisa dibuat oleh sembarangan orang Tapi bener-bener NFT yang diciptakan oleh pihak tertentu Nah Epic ini teman-teman bisa beli di Huobi Global Di Uniswap, kalau di jaringan Ethereum Di PancakeSwap, kalau di jaringan BSC Di BKEX, ada Hotcoin Global, dan lain-lainnya Jadi dia sudah listing di Back Exchange Ada ZP juga, ada Dodo BSC Oke, ya itu untuk market cap-nya Sekarang kita lihat website-nya Ya di sini ada kayak Zanescope Halloween Edition NFT Jadi teman-teman bisa ke marketplace-nya Ke GoTo Collection-nya Di sini kita bisa lihat premium license NFT in game drops and more Jadi bener-bener dia fokusnya itu ke NFT yang berlisensi Yang bukan sembarangan orang bisa buat Lalu jual di marketplace Enggak ya Tapi memang NFT-nya ini bisa dibilang asli Dan bener-bener ada lisensinya Contoh kalau Tencent keluar dari NFT Ya itu kan berarti lisensinya lisensi si Tencent Kayak gitu Tapi dia jualnya melalui Epic Prime Oke Dia datanya sudah ada lebih dari 250 lebih games companies Yang sudah bekerja sama dengan Epic Prime ini Lalu dia juga ada 50% lebih top games in the world Jadi seluruh dunia kita 50% top gamenya itu masuk ke Epic Prime Lalu ada 1000 lebih brand yang bergabung dengan Epic Prime Dan juga ada gaming user base itu lebih dari 1 billion Ya lebih dari 1 billion ya Di sini Epic Prime NFT ya Dia juga bekerja sama dengan AAA gaming companies Untuk menciptakan sebuah giant entertainment AP And brand to create in NFT games Dimana NFT-nya ini nantinya bisa secara virtual Ya kayak Kalau ibaratnya gini Teman-teman misalnya ya Ada 3D virtual pelelangan Teman-teman di rumah Tapi bisa ikut kayak pelelangan asli Nah kayak gitu Jadi dia sudah bekerja sama dengan AAA companies Untuk menciptakan hal-hal seperti itu Oke Lalu nantinya dia juga akan meluncurkan sebuah apps ya Aplikasi Nanti ada di App Store maupun di Google Play Ya Itu nama aplikasinya adalah Locker L-O-C-K-R ya Jadi Locker ini itu adalah sebuah aplikasi Dimana kita bisa melihat dan juga mengakses Seluruh NFT yang kita punya Dari berbagai game yang sudah terdaftar di Epic Prime Kayak gitu Kita juga bisa melakukan purchasing Atau pembelian item Bisa juga menjual item Dimanapun dan kapanpun Ya misalnya teman-teman lagi ada di rumah Atau di kantor Atau di jalan Teman-teman bisa melakukan sosialisasi Menjual NFT maupun membeli NFT Melalui aplikasi ini Ya Lalu bagaimana cara kerja Epic Prime Ya Jadi teman-teman bisa membeli token Epic Lalu melakukan staking tokennya Ya Teman-teman bisa melakukan staking tokennya Token Epic Untuk apa Untuk meningkatkan level up membership tiernya Jadi dia ada membership Dimana fungsi membershipnya ini Teman-teman bisa mengakses ke berbagai special NFT Reservation dan juga pre-sell Begitu Ya jadi Ada Dia membuat sebuah mekanisme Dimana orang ketika membeli token Epic ini Ada alasan untuk melakukan hold Dengan cara melakukan staking Supaya mendapatkan membership Dan membership memberikan berbagai special access Ya gitu Kayak gitu aja ya Lalu disini ada token metricnya Ya kita bisa lihat token metricnya Epic Prime token ini Saat ini berada di angka Total supply-nya 2 miliar token Ya Dimana 2,1% itu masuk ke liquidity Ya LP ya Lalu 15,5% itu founders 17,5% itu partners 24,9% itu private sell Dan juga 40% itu masuk ke bagian ekosistem Ekosistem itu seperti apa Seperti teman-teman melakukan staking Lalu reward dari game Dan juga lain-lainnya Ya jadi pembagiannya cukup jelas Lalu disini dia juga punya Advisor ya Advisor dia cukup terkenal Ada Nintendo Ada Tetris Ada Pokemon Ada My Little Pony Ada Rojui EBM Ethereum R3 Ya Jadi Advisornya juga cukup oke Lalu disini ada Competition metricnya Disini dia perbandingan Untuk berbagai Project yang serupa Project NFT Atau NFT marketplace serupa Disini teman-teman bisa lihat ya Business modelnya Epic Prime ini Dia bisa mencangkup dua hal Yaitu BAC Dan juga Sorry B2C Dan juga B2B B2C itu adalah Business to Customer Jadi dari perusahaan Ke kita Kita sebagai Customer Dia juga bisa memprovide B2B Atau Business to Business Yaitu dari Sebuah perusahaan Ke perusahaan lain Ya jadi Epic Prime ini Bisa memenuhi Kedua hal tersebut Nifty Gateway itu Baru satu doang B2C Open C itu bisa dua Jadi sayangannya Open C Kita anggap seperti itu ya Lalu kita lihat bagian Captures Audience nya Captures Audience adalah Seberapa banyak orang Yang bisa dia Seberapa banyak orang yang bisa Dia detangkan gitu loh Seberapa banyak orang yang bisa Membuat orang lain itu Tertarik menggunakan Project dia Atau jasa dia Ya Contoh disini ada Mainstream Dia bisa Crypto pun juga bisa Maksudnya mainstream itu adalah Orang-orang di luar Asset Crypto ya Orang-orang yang di luar Yang gak ngerti tentang Crypto Itu dia bisa Lalu Crypto dia juga bisa Lalu disini ada Brand Ya Brand dia itu Sudah lisensi Ya dia punya lisensi Untuk Brandnya Sedangkan yang lain itu Hanya beberapa Ada yang punya Ada yang enggak Lalu Agent dia juga Ada ya Jadi dia ada Brand Ada Agent Ada lisensi Ada Agent Sorry Lalu dia juga ada Gaming Ya dia ada Gaming Dia bisa menggaip Mainstream punya Contoh kayak PUBG Mobile Legends Dota Ya itu kan game-game Di luar blockchain Tapi dia bisa Menggaip NFT-NFT Atau barang-barang Di game tersebut Ya dijadikan NFT Kayak gitu Jadi dia bisa mencangkup Pasar yang jauh lebih luas Lalu dia juga bisa Mencangkup crypto Tentunya Lalu usernya Ya dia punya 18 network user base Lalu untuk estimasi Value tokennya Itu dia ada di Private sell Kemarin Ketika Berapa ya private sell Itu udah lama banget sih ya Kita anggap Lewat lah Udah lewat lah Cukup lama Oke Lalu disini Kita bisa lihat Ke NFT-nya aja Kali ya Sekarang ya Nah ini juga Beberapa contoh ya Jadi ada beberapa Proyek global Yang menghubungkan Brandnya dia Dengan video game Aplikasi dan VR Atau AR Lalu juga ada Beberapa NFT game Yang sudah diluncurkan Ya Seperti disini ada Mushroom Wars 2 Ya Jadi Epic telah menjadi Pionir di bidang NFT Sejak 2018 Epic bekerja dengan Merik ternama Dan perusahaan game Label rekaman Dan berbagai Pimpinan industri global Untuk menyusun Strategi Meluncurkan Dan mendukung Inisiatif koleksi Digital NFT mereka Ya gitu Jadi Ketika Beberapa game itu Yang diluncurkan pun Dia juga bisa Menggunakan Epic Prime Dan tentu saja Ada NFT disana Jadi teman-teman bisa Mendapatkan Reward lebih banyak ya Untuk jangka panjangnya Lalu kita bisa Lihat disini Contoh ada Marketplace-nya Disini yang tadi Zenescope X Second Life Ya ini NFT-nya itu Teman-teman bisa Lihat ada harganya Teman-teman bisa Add to cart Untuk membeli Lalu juga ada Learn more Untuk melihat Informasi-informasinya ya Contoh kayak yang Gretel ini Ya ini ada story-nya Teman-teman bisa baca Ada produknya Networknya apa Totalnya berapa Ya kayak gitu Lalu juga bisa Lihat marketplace yang lainnya Ya Ada banyak banget Disini ada Gamescom Asia 2021 Birth of the Dragon Lalu disini ada Ragnarok juga Ya Poring Merger Ya ini untuk game Yang Poring Merger Lalu ada The HR Nori Jadi sebenarnya banyak banget Game-game yang sudah Masuk ke Epic game ini Dan teman-teman bisa Membeli NFT-NFT-nya Kayak gitu Kita contoh Lihat yang tadi ya Ragnarok Karena gue pemain Ragnarok Kita lihat Disini Dia jaringannya Ethereum Total 30 Publisher-nya Graffiti Nah teman-teman bisa lihat ya Publisher-nya itu siapa Jadi ini Graffiti ini Itu adalah Yang Publish game Ragnarok online Ya di seluruh dunia Dan ini resmi Dari Graffiti-nya Bukan hasil Karya buatan Orang awang Atau orang lain Jadi bener-bener Dari Pusatnya Kayak gitu Asli lah Punya lisensinya lah Seperti itu Jadi teman-teman Kalau beli NFT di Epic Prime Itu sama dengan Teman-teman beli yang Originalnya Bukan KW-nya Bukan KW-nya Kayak gitu aja Oke ya Kita lihat apa lagi nih Nah teman-teman nanti bisa Ke profile Lalu teman-teman bisa Login Bikin akun Bisa pakai Facebook Google Atau Apple Atau teman-teman Tinggal set up aja Nanti masuk Ketika teman-teman sudah masuk Teman-teman bisa melakukan Stacking token Epic Dan juga teman-teman bisa melakukan Pembelian berbagai NFT Di marketplace-nya Jadi ya cukup menarik juga Nah ini contohnya ya Gue udah login Pakai email Ya Ini gue lagi coba Connect wallet Jadi nanti teman-teman Ketika sudah login Teman-teman bisa Connect wallet teman-teman Ya Disini ada kotaknya Link your metamask wallet Jadi teman-teman Nanti harus connect Ke metamask ya Jadi Buat pengguna Laptop atau PC Itu gampang Tinggal dikonekkan Ke wallet metamask Metamask di extension browser Tapi kalau teman-teman Pengguna smartphone Teman-teman bisa Buka website ini Di depth-nya Metamask di smartphone Teman-teman Jadi teman-teman download Metamask di smartphone-nya Teman-teman Lalu di bagian Teman-teman setting Network Network dulu Ke network BSC Atau network Ethereum Lalu di depth wallet-nya Teman-teman buka Websitenya Epic Game Eh sorry Epic Prime ya Jadi teman-teman Tinggal connect wallet aja Kayak gitu Oke Di sini kita bisa lihat ya Fitur-fiturnya ada profile Ada items Ya items ini nantinya Berisi NFT-NFT Teman-teman Ya Lalu kita bisa Lihat Ada orders Ada collection Ada auction Dan juga ada transfer Ya Jadi ini transfer ini Untuk melakukan Transfer NFT ya Jadi teman-teman Nanti bisa transfer NFT Dari Epic Prime ini Ke wallet-nya teman-teman Kayak gitu aja Jadi simple sih Bisa digunakan untuk bermain game Kalau memang dia ada gamenya Ya Lalu teman-teman Sebeli collection Atau melakukan koleksi Ya Dan Seterusnya Oke Lalu untuk Social medianya Teman-teman bisa lihat Di Twitter Dia ada Twitter Di sini Twitternya itu Di angka 34.000 follower Ya Dari Mei 2018 Ya Dia Tagline-nya udah bagus ya Exclusive access to premium digital items NFT and experience Backed by the global leading agency Putting brands into video games Together We are epic Ya Jadi memang Fokus dia itu untuk Barang-barang NFT-NFT Yang punya lisensi Atau Premium lah Atau high class Kayak gitu Lalu di telegramnya Itu dia punya 12.991 member Atau 13.000 lah Dikit lagi ya Jadi teman-teman bisa join Ke telegramnya Untuk mencari info Atau ngobrol-ngobrol Dengan para holder lainnya Kayak gitu Oke Ya kurang lebih Seperti itu aja Penjelasan tentang Epic Prime ini Ya Intinya sih Nggak terlalu banyak lagi Yang bisa gue jelaskan Intinya dia ini Berfokus pada Lisensi sih Sebenarnya Ya Ya paling itu aja Kalau teman-teman memang Pengen Beli tokennya Bisa di PancakeSwap Sleep patchnya Harusnya sih 0,5% Aja sih Bisa sih ya Ya gitu Jadi ya Dia nggak ada Sistem tax Harusnya Aman Ya jadi Token teman-teman itu Nggak akan berkurang Atau nggak akan Bertambah ya Jadi fixnya segitu-segitu aja Oke Oke Paling sampai situ aja Pembahasan tentang Epic Prime ini Semoga membantu Teman-teman Ya Thank you Sudah nonton video ini Jangan lupa Di like Di subscribe Ya Ada kritik Kan komentar Silahkan tuliskan di bawah Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa